Selamat datang di kuliah online jaringan komputer kita lanjut ke topi selanjutnya yaitu mengenai generalisasi dari forward dan SDN ini ya jadi ada topik baru sebenarnya itu ya gimana kita memanfaatkan SDN dalam hal routernya jadi kalau tadi kita udah belajar di dalam router ada control plane sama data plane ini ya di masing-masing mempunyai logik daripada routingnya ya dimana kontrolnya kemudian datanya seperti local flow table-nya seperti ini ya nah di dalam hal ini ada juga kita bisa menggunakan open flow data plane abstraction yaitu lebih banyak bermain dengan header field ya ada beberapa handle generalisasi daripada open flow ini yaitu menggunakan pattern action kemudian priority dan counter jadi ada beberapa opsi yang kita lakukan bisa di pattern kita bisa gunakan rule jadi rule untuk routing itu bisa digunakan pattern jadi matchingkan antara packet reader fieldnya itu atau mungkin action based on package ya ya tadi lo misalkan menemukan sesuatu bisa draw, forward, modify, match dan sebagainya ya atau mungkin kita menerapkan priority jadi ada beberapa pembobotan dan juga juga bisa menggunakan contour ya jadi tergantung dari sumbernya misalkan kalau seperti ini desaination routing ini kita drop ini forward dan sebagainya itu ada teknik untuk melakukan analisa routing ya nah open flow dalam terkait dengan masalah full table entries ini kita bisa buat seperti ini ya dari rule action sama static ini statistik ya packet misalkan counter dan sebagainya action itu tergantung misalkan 1 forward, encapsulation, drop packet atau send formal pipeline jadi paket-paket ini bisa dimodifikasi jadi kita misalkan punya switch ini vlan id max addressnya dari source-nya destination kemudian ethernet tab-nya IP address dari source-nya destination-nya port dan TCP port dan sebagainya ini link layer ya network layer sama transport layer jadi ini bisa kita ubah nah contoh misalkan destination forward ya kita punya nilai seperti ini kita punya IP destination seperti ini action-nya port 6 jadi kita ubah forward ke port ke 6 jadi firewall masuk ke sini ya jadi ada banyak jarak seperti ini dan ya ini ada firewall-nya kemudian gak boleh forward ke 7 sini oke kemudian juga sama ada forward ke drop jadi ada beberapa action yang kita bisa lakukan tergantung dari desain kita ya termasuk di sini juga ini make address-nya based on make address jadi kalau kita model pakai miss address jadi oven flow itu secara abstraction kita bisa lakukan match sama action ya kemudian kita juga bisa dalam router sindu juga bisa gunakan match sama action ya ini secara teorinya ya seperti itu nanti kalau misalkan mau ini kita juga bisa gunakan apa open flow control ya di software-nya itu ya kalau misalkan kita punya satu jaringan seperti ini ini router 1, router 2, router 3 makanya kita bisa gunakan open flow control untuk pengaturan router 1 kayak담kan οr ynnya seperti ini ya kan92 generally EVER sempa h5 dan h6 seperti ini ini bisa digirin dikirim ke marisan h3.. atau h4 via S1 dan atau from dari S2 ini jadi ada banyak opsi terhantung jadi kita bisa membelokkan routingnya seperti ini, kalau misalnya lewat sini langsung kalau lewat sini juga bisa dipindahkan terhantung kita kontrolnya disana contohnya misalkan seperti ini, matchingnya oh ini ketemu forward oke, kemudian ketemu sini ini portnya sekian ini forward keempat jadi ini port keempat, ini port yang ketiga kemudian ini kita ingat portnya kedua, masuk dari 2, kemudian IP destinationnya seperti ini, forward ketiga oke, ketiga sini kalau misalkan dari port 2, kemudian destinationnya ini forward keempat jadi satu line sini nah trik seperti ini kita bisa mainin magic sama action nah kadang kalanya kalau misalkan kita desain routingnya problem, datang tidak ketemu ya di beberapa kasus itu nah ini harus dihati-hati oke, itu saja untuk chapter 4 ya chapter 4 masih ngomongin network layer nextnya masih tetap network layer tapi agak lebih dalam lagi ya dengan kasus yang berbeda tapi masih berbicara tentang network layer ya oke, mungkin itu saja nanti kalau ada yang tertanyakan mungkin bisa langsung komen aja di situ oke, terima kasih oke, terima kasih